Siapa yang lebih besar syahwatnya pria atau wanita? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini Kita kutipkan keterangan Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab As-Syari'ah Ada dua pendapat terkait siapa yang lebih besar syahwatnya lelaki atau wanita Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a secara maukuf Yaitu sampai kepada Abu Hurairah dan secara marfu Yaitu sampai kepada Nabi SAW Wanita menikmati kelezatan hubungan badan 99 kali lelaki Dalam riwayat lain, syahwat wanita 99 kali syahwat lelaki Hanya Allah menutupi mereka dengan rasa malu Kemudian Ibn Muflih menyebutkan beberapa keterangan para ulama Ini juga yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lainnya Kemudian Ibn Akhil dalam kitabnya Al-Funun mengatakan Ada seorang ulama menyatakan Syahwat wanita 9 kali di atas syahwat pria Hadis riwayat Al-Bayhaqi namun didaifkan Al-Albani Selanjutnya Ibn Muflih menyebutkan pendapat kedua Seorang ulama hambali mengomentari pendapat pertama Jika benar syahwat wanita lebih besar Tentu seorang lelaki tidak boleh menikahi empat wanita Atau melakukan hubungan badan dengan budaknya Sementara wanita tidak boleh menikah lebih dari seorang lelaki Sementara dia hanya berhak mendapatkan bagian seperempat Ini tidak sesuai hikmahnya Dimana yang lebih membutuhkan keadaannya dipersulit Pendapat kedua juga didukung oleh Ibn Qayyim Beliau mengatakan Pernyataan orang bahwa syahwat wanita melebihi syahwat lelaki Itu tidak benar Karena syahwat itu terbit dari sifat hararah atau darah panas Dan jelas hararah lelaki lebih kuat dibandingkan wanita Karena wanita itu longgar, tidak berkegiatan Dan tidak terpancing untuk melampiaskan syahwatnya Maka kekuatan syahwatnya saat berhubungan menguasainya Dan tidak ada yang menghalanginya Bahkan saat berhubungan hatinya kosong Sehingga bisa fokus melampiaskannya Karena itu orang menyangka syahwatnya lebih besar dibandingkan syahwat lelaki Padahal tidak seperti itu Kemudian Ibn Qayyim menyebutkan alasannya Di antara yang menunjukkan bahwa syahwat lelaki lebih tinggi Bahwa ketika seorang lelaki melakukan hubungan badan dengan istrinya Masih memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan dengan istrinya yang lain Di waktu yang sama Nabi SAW pernah menggilir semua istrinya dalam waktu semalam Dan Sulaiman pernah menggilir 90 istrinya dalam waktu semalam Dan wanita jika syahwatnya sudah tertunaikan oleh suaminya Dia tidak akan mencari yang lain di waktu yang sama Sehingga terjadilah kesesuaian takdir Allah dengan aturan syariat Terjadi kesesuaian antara ciptaan Allah dengan ketetapan Allah Maksudnya Allah ciptakan lelaki dengan syahwat yang lebih besar Sejarah dengan syariat bolehnya mereka berpoligami Demikian Allahuaklam